Halo, selamat malam rekan-rekan media Indonesia dimanapun berada. Bertemu lagi dengan saya, Atika, jurnalis media Indonesia. Malam ini kita akan membahas tentang ponis yang telah dijadikan kepada terdakwa pengmerkosa 13-an Triwati, yaitu Heri Wirawan. Jadi tersangka sudah diponis seumur hidup oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung dalam sidang yang digelar selasa lalu. Nah, dari ponis yang telah dijatuhkan oleh Hakim, masih banyak perdebatan di antara masyarakat, termasuk dari keluarga korban yang tidak terima, ingin tersangka di ponis hukuman mati seperti yang dituntutkan oleh jaksa penuntut umum beberapa waktu lalu. Nah, biar kita lebih mengerti apakah ponis yang diberikan kepada Heri Wirawan ini sudah adil ataukah belum. Untuk para korban, malam ini saya akan mengundang peneliti dari Institute for Criminal Justice Reform, Mbak Genoveva Alicia. Nah, di sini kita akan berbincang santai, diskusi santai, untuk mencari tahu apakah ponis tersebut sudah pas atau belum. Saya coba undang Mbak Alicia dulu ya. Sebentar. Oke. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam, Mbak. Selamat malam, Mbak. Sudah dengar suara saya? Sudah. Ini Mbak Genoveva Alicia. Saya manggilnya. Saya manggilnya mana nih? Oh, Mbak Geno. Oke. Salam kenal, Mbak Geno. Gimana kabarnya? Salam kenal juga. Mbak Tika baik-baik. Sehat. Alhamdulillah. Mbak Geno, seperti yang kita tahu kan, beberapa hari yang lalu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung sudah menjatuhkan ponis kepada Heri Wirawan ya. Beliau di ponis umur hidup atas kasusnya memerkosa 13-an Triwati. Nah, kalau menurut pandangan Mbak Geno, ponis tersebut itu sudah pas atau belum sih? Karena kalau dari, apalagi dari komentar masyarakat ya, merasa kok malah di ponis seumur hidup? Padahal kemarin sudah dituntut hukuman mati gitu. Gimana menurut Mbak? Ya, kalau kami di CJR memang kami sejak awal, kami mengutuk perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, begitu. Tapi yang kami tekankan kemudian apakah itu menjadi adil atau tidak, lebih ke apakah korban bisa memperoleh ganti kerugian yang setimpal dengan trauma yang dihadapinya, begitu. Jadi akhirnya pertanyaannya adalah apakah kemudian hukuman seumur hidup itu, menurut kami ya, apakah hukuman seumur hidup dan ponis yang dijatuhkan hakim kemarin, itu sudah cukup mengganti apa yang dialami oleh korban, gitu. Bagi kami, agak sulit untuk mengatakan bahwa ini sudah cukup adil, karena ketika kemarin kita ikuti begitu, ada beberapa poin yang mengenai restitusi ganti kerugian, itu justru tidak dijatuhkan kepada pelaku, tapi diberikan kepada negara, gitu. Negara diminta untuk membayar. Bagi kami itu akan susah lagi, karena selama ini memang tidak pernah ada mekanisme yang mengatur bahwa restitusi ini bisa dibayarkan oleh negara, gitu. Restitusi ini kalau kita lihat di Undang-Undang Perlindungan Anak, kita lihat di Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, dia adalah ganti kerugian yang dibayarkan oleh pelaku kepada korban. Atas kerugian baik material ataupun imaterial yang dialami oleh korban, gitu. Nah, tapi ini baru pertama kali kami tahu ada di sepanjang sejarah bahwa restitusi dijatuhkan kepada negara, gitu. Seharusnya restitusi tidak dikenalkan, gitu, tidak dikenal untuk dijatuhkan kepada negara. Jadi yang jadi pertanyaan kami, terus korban dapat apa sebenarnya? Kalau misal negara nanti nggak mau bayar karena nggak tersedia mekanismenya, karena memang nggak tersedia mekanismenya, kan sekarang korban dapat apa? Karena kita kan selama ini kemarahan kita kan fokusnya ke pelaku, gitu. Dan itu sering sekali yang terjadi ketika ada kasus kekerasan seksual apapun, respon pertama kita selalu condemning pelaku, gitu. Padahal ketika ada kasus kekerasan seksual sebenarnya, oke kita marah atas apa yang terjadi pada pelaku, tapi kemudian kalau kita adalah negara, gitu, negara itu punya kewajiban untuk satu, melindungi korban, dan memastikan bahwa korban ini mendapatkan, apa namanya, perlindungan yang layak pasca terjadinya kekerasan. Dapat pemulihan yang layak juga, gitu. Dan ini jelas tidak tercapai di putusannya, putusan kemarin, di ponis kemarin, menurut kami. Terlebih lagi kalau hukuman mati ya, ICJR dengan tegas menolak hukuman mati di kasus apapun, termasuk di kasus kekerasan seksual, gitu, di kasus perkosaan seperti ini. Karena kenapa? Ketika kita bicara hukuman mati, berarti kita hanya fokus pada kemarahan kita kepada korban, eh, kepada pelaku, gitu. Korban tidak dapat apa-apa. Kenapa? Karena ketika pelaku itu dijatuhkan hukuman mati, ini yang saya tadi lupa sampaikan di awal, dijatuhkan hukuman mati, maupun hukuman penjara seumur hidup, pelaku ini tidak bisa lagi dijatuhkan jenis pidana lain, selain pencabutan hak-hak tertentu. Karena pada dasarnya, intinya negara sudah maksimal, begitu, memberikan penghukumannya, karena sudah maksimal dihukuman mati itu yang paling tinggi, atau penjara seumur hidup itu sudah maksimal. Jadi, tidak boleh ada pengurangan hak lainnya. Dan ini tentu saja menutup jalan korban untuk bisa dapat pemulihan yang layak. Meskipun kemarin kita lihat ada kreativitas, gitu, bisa bisa lihat dari hakim, untuk oke, kalau misal tidak bisa dijatuhkan kepada pelaku, kita coba jatuhkan ke negara, tapi yang tidak terpikirkan lagi adalah bagaimana eksekusinya nanti, caranya. Karena saya yakin penjara akan bilang kayak, ya bukan tanggung jawab saya, restitusi nggak akan dikenal untuk harus dibayarkan oleh pemerintah, begitu. Terus kalau pemerintah nggak bayar, apa yang akan terjadi pengadilan, mau ngapain, nggak ada yang bisa dilakukan. Itu sih, Mbak. Nah, terkait restitusi tadi itu seharusnya menurut Mbak, yang pas itu sebenarnya bagaimana? Kan kalau menurut Mbak, belum ada tetap caranya gitu ya, yang ke negara. Terus seharusnya seperti apa? Ya, kita bicara restitusi ini agak sedikit rumit ya, karena memang pasti terjadi perdebatan apakah restitusi ini sebenarnya bentuk penghukuman kepada pelaku atau bukan. Tapi kalau kita lihat sejarahnya, sebenarnya restitusi ini kan berangkatnya dari hak korban ya, dari kita diskursus hak korban gitu. Ketika kita bicara hak korban, kemudian akan muncul restitusi, kompensasi, begitu. Isunya di Indonesia, restitusi ini, penggantian kerugian korban kekerasan seksual yang dikenal, jenisnya itu hanya restitusi. Kita nggak kenal kompensasi. Kalau kompensasi yang bernegara, itu dikenal di tindak pedagang terorisme misalnya. Tapi di kasus-kasus kekerasan seksual, nggak ditemukan. Padahal, kalau di kasus kekerasan seksual, cuma boleh restitusi. Selama ini, pastik yang ada, menunjukkan bahwa restitusi ini agak susah untuk dieksekusi, karena kadang-kadang ada faktor-faktor seperti kondisi ekonomi dari pelaku. Pelakunya tidak bisa membayar. Atau tiap pelakunya memilih untuk tidak membayar dan menjalankan pidana penjara saja, penggantinya. yang sering terjadi itu. Bertahun-tahun yang selalu terjadi itu. Nah, isunya negara nggak pernah punya safety net untuk kemudian di kasus-kasus seperti itu gimana gitu. Apakah kemudian negara akan take over atau restitusinya dibayarkan siapa? Tidak pernah ada. kita tidak pernah mengenal mekanismenya. Maka dari itu yang didorong oleh ICJR, kemarin kita sepakat bahwa negara harus segera memperbaiki seluruh sistem berkaitan dengan ganti kerugian ini. Karena, satu, kita masih compang-camping ya, restitusi ini. Di beberapa peraturan perundang-undangan dia berbeda-beda coraknya. Kalau misal restitusi ini memang dianggap bukan sebagai pidana, ya tegaskan saja restitusi ini coraknya bukan penghukuman gitu. Restitusi adalah hak korban yang harus dipenuhi oleh pelaku. Dan juga negara harus mulai memikirkan sebenarnya mekanisme apa yang paling cocok untuk kalau misal ada kasus-kasus, pelaku tidak bisa membayar gitu. Nggak mungkin, karena penderitaan korban nggak serta-merta hilang kan. Begitu saja, nggak hilang begitu saja. Jadi, ya tetap harus ada sesuatu yang diberikan kepada korban untuk setidaknya menjalani misalnya pendampingan psikologis pas kekejadian, pembayaran atas kerugian material misalnya ketika butuh pendampingan hukum di awal kasus, pada saat kasus berjalan, segala macam. Nah, itu kami dorongnya melalui mekanisme namanya victim trust fund di mana negara itu mengelola uang-uang yang berasal dari berbagai macam sumber. Yang kami dorong mekanisme sumbernya adalah dari denda-denda kriminalitas yang selama ini dijatuhkan. Pembayarannya akan dimasukkan ke satu kantong tertentu yang itu akan dikelola oleh negara untuk kemudian nanti digunakan untuk membayar restitusi-restitusi yang ganti kerugian lah ya. Saya sebut ganti kerugian. Ganti kerugian pada korban-korban yang telakunya tidak bisa dibayar. Sehingga korban tetap dapat pelayanan yang paling maksimal, itu pemulihannya juga ada. Dan negara tidak berhenti perannya di hukuman saja. Kemudian yaudah korbannya ditinggalkan begitu saja setelah proses hukum itu yang kami dorong. Yang sistem yang barusan Mbak jelaskan tadi yang denda kriminalitas terus dipakai untuk membayar kerugian pada korban ya. Itu sudah ada negara mana saja yang menggunakan itu? Contohnya kita punya beberapa negara Belanda misalnya. Belanda punya victim person. Di beberapa negara bagian Amerika Serikat itu juga ada. Kurang lebih itu sih negara-negara yang punya. Tapi ada juga netizen yang kemudian meragukan gitu ya. kan kalau hukuman seumur hidup itu ada kesempatan untuk mendapatkan remisi gak sih? Karena kan kita juga takut ya nanti kalau dapat remisi keluar sebelum tersangka meninggal kemudian tersangka ketemu dengan para korban. Itu gimana? Mungkin gak sih ada remisi? Seumur hidup ya sampai meninggal di dalam sejarah. Berarti tidak ada selama ini gak ada pengalaman orang yang dihukum seumur hidup itu dapat remisi gitu? Emang gak bisa karena remisi kan pengurangan masa ketika dia pidananya dalam waktu tertentu. Kalau selamur hidup kan waktunya tidak tertentu. Selama apa dia hidup aja di dalam penjara gitu. Umur hidupnya resipik gak akan bisa keluar. Kecuali nanti ada upaya hukum yang dilakukan. Kembali lagi ke restitusi tadi Mbak. Kan sepengetahuan kita ini tersangka adalah pemilik sebuah boarding school gitu yang berarti tersangka punya aset yang lumayan besar ya. Kalau misal restitusi ambil dari situ itu sebenarnya bisa gak sih? kenapa kok kemudian Hakim justru minta ke pemerintah gitu. Betul-betul. Itu sebenarnya pertanyaan yang sama gitu dari kita. Tapi dari putusan yang kemarin disampaikan hipotesis kita adalah karena ya bukan hipotesis ini sebenarnya karena sudah dijatuhkan pidana seumur hidup yang tadi saya sampaikan ketika jahim menjatuhkan pidana mati dan pidana seumur hidup tidak boleh ada penjatuhan pidana tambahan selain pencabutan hak tertentu. Nah karena restitusi ini coraknya di perundang-undangan kita masih dianggap sebagai pidana dia pidana tambahan karena seakan-akan membayar membayar ganti kerugian bukan seakan-akan memang itu dia membayar ganti kerugian itu kan hukuman lagi bentuk hukuman lagi untuk pelaku itu jadi dianggap tidak bisa dijatuhkan kepada pelaku karena negara sudah maksimal menjatuhkan pidana pidana yang bisa dijatuhkan oleh negara sudah maksimal sudah mentok tidak boleh apalagi itu ada di KUHP aturannya itu mungkin yang menjadi dasar hakim kemudian tidak merasa restitusi bisa dijatuhkan kepada pelaku meskipun yang kita ketahui pelaku sebenarnya harusnya punya aset gitu gitu ya enggak 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 bisa bayar gitu loh iya kemudian ada pertanyaan lagi dari keluarga korban ini kan inginnya tersangkat di ponis hukuman mati kalau sementara itu sama hakim sudah dijatuhkan polis umur hidup itu masih bisa diubah atau tidak sesuai permintaan keluarga korban upaya hukum bisa dilakukan tentu baik oleh pelaku mau terpidana maupun dari jaksa tetap bisa dilakukan dan mungkin ada perubahan mungkin mungkin saja tapi sekali lagi kalau kami dari kami yang ICJR kami menolak dijatuhkan dijatuhkan hukuman mati kepada apapun alasannya gitu alasannya maksudnya kalau dari ICJR pertimbangannya kenapa tuh kalau misalkan ini keluarga korban yang berharap hukuman mati secara prinsip kami memang menolak hukuman mati kenapa? karena kami melihat bahwa satu yang yang pasti ya hukuman mati ini melanggar hak hak hidup seseorang itu hak yang bagi kami fundamental dan negara pun tidak tidak boleh kemudian melanggarnya begitu di negara di dunia sudah sangat sedikit negara-negara yang menjatuhkan hukuman mati salah satunya adalah Indonesia alasan kedua kenapa kami menolak hukuman mati adalah hukuman mati tidak pernah memberikan jawaban begitu tidak ada riset apapun yang bisa menunjukkan bahwa hukuman mati ini kemudian membuat efek jerak sebagaimana yang disampaikan oleh apa namanya disampaikan oleh banyak orang begitu supaya karena kan itu selalu jadi rasio yang nomor satu ketika kita terjatuhan hukuman mati apa supaya orang lain jerak melihat kalau Anda melakukan hal itu kemudian Anda akan dihukum mati oleh negara tidak ada pernah bukti yang menyampaikan hal tersebut di negara kita yang pernah beberapa hukuman mati diterapkan di kasus narkotika apakah kemudian kasus narkotika di negara kita berkurang itu alasan ketiga karena bagi kami yang tadi saya sampaikan di awal ketika hukuman mati ini dijatuhkan akan tertutup upaya-upaya lain yang seharusnya bisa dimintakan oleh negara kepada Paku yang lebih secara jangka panjang dia lebih berpengaruh untuk korban seperti misalnya pembayaran ganti rugi supaya korban masih bisa sekolah terlepas dari apa yang terjadi kepada perubahan di dalam kehidupannya masih bisa apabila harus berobat harus jangka panjang diberikan pendampingan psikologis supaya semua itu ter-cover begitu korban tidak cuma oke kejadian negara menghukum mati kemudian ya sudah tidak ada yang dilakukan lagi kepada korban tapi kita memahami kami memahami betul bahwa peristiwa-peristiwa seperti ini pasti menimbulkan rasa kemarin yang sangat besar baik bagi apa namanya baik bagi masyarakat umum maupun bagi keluarga korban tapi yang harus kita pastikan sebenarnya bagi kami adalah bagaimana korban itu bisa bertahan jangka panjang gitu itu sih kalau dari kami baik nah ada kabar itu rencananya nanti korban akan diserahkan ke unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak provinsi Jawa Barat untuk dibimbing nah kalau menurut pandangan mbak apakah itu sudah cukup begitu di UPTD kan memang itu pusat pelayanannya diberikan disitu ya kami gak bisa saya saya gak bisa bilang itu cukup atau tidak karena apa namanya assessmentnya pasti dilakukan oleh pendamping begitu tapi yang memang harus dipastikan adalah bagaimana korban itu punya opsi begitu apapun yang ingin dilakukan oleh korban harus negara tersedia begitu jangan sampai udah diserahkan di UPTD oke cuma diberikan apa namanya pelayanan psikologis padahal korban kemudian sebenarnya membutuhkan nanti pendampingan supaya bisa lanjut sekolah supaya bisa menghidupi untuk beberapa yang sampai melahirkan ya bisa menghidupi anaknya bagaimana kelanjutannya secara ekonomi itu juga harus dipikirkan semoga bisa dipenuhi dan kami sih berharapnya pemerintah mau membayarkan restitusi yang dijatuhkan oleh pengadilan kemarin tapi memang agak sulit kami berharap dibayarkan tapi cukup pesimis juga karena bagaimana mekanismenya kami gak pernah terbayang begitu dan gak gak ada mekanisme yang sekarang tersedia pun pemerintah gak mau membayar ya ya sudah begitu gak ada jaminan apapun dan sepanjang pengetahuan kami kalau gak salah korban di kasus ini kan didampingi juga oleh LPSK jadi LPSK juga bisa memberikan pendampingan karena perlindungan misalnya psikologis juga buat keluarga itu diberikan oleh LPSK gitu ya pada akhirnya kita cuma berharap restitusi itu dari pemerintah ya ya kita di poin ini itu satu-satunya harapan kita karena gak ada lagi begitu istilahnya ya kalaupun ada juga sementara kan yang diberikan apa namanya terbatas begitu yang bisa disediakan oleh negara ya pelayanan yang sifatnya tidak berbayar yang tadi kayak di UPTD misalnya tapi kalau misalnya di satu poin kan itu pasti ada waktunya ya di satu poin korban merasa bahwa oh saya masih membutuhkan begitu dan itu negara sudah tidak menyediakan ya kan uangnya dari mana gitu kan kemudian gak gak cuma itu pasti keluarga korban kan juga ada kerugian-kerugiannya sifat bukan kerugian sih biaya-biaya yang dikeluarkan ketika kemarin di awal proses proses hukum biaya transportasi misalnya yang terkecil seperti itu mencari sekolah baru untuk korban dan yang yang bagi kami paling terlihat negara tidak tidak pernah punya pelayanan adalah untuk anak-anak yang korban yang anaknya lahir ini gak pernah ada opsi negara mau menyediakan dari mana begitu pada akhirnya juga itu kan akan menjadi beban finansialnya keluarga korban dan korban juga di kemudian hari kalau restitusnya tidak dibayarkan ini pertanyaan terakhir kan kasus kekerasan seksual ini bukan yang pertama kali ya di Indonesia sangat banyak dan ini kasus sudah seperti gunung es gitu nah kalau menurut Mbak apalagi yang sangat perlu disiapkan oleh pemerintah oleh negara untuk memberikan efek jera pada tersangka biar kasus ini tuh gak berlarut-larut dan kemudian untuk menjamin para korban kehidupannya bisa berlangsung gitu walaupun mungkin gak bisa seperti sedia kalah bagi kami yang terpenting sekarang adalah bagaimana negara ini bisa pencegahan tentu tentu kita bicara pencegahan banyak yang kita bisa lakukan ketika pencegahan kita ciptakan ruang aman untuk semua orang bisa beraktifitas dengan nyaman itu yang utama tapi ketika kita bicara sistem hukum di poin ini yang bisa saya sampaikan adalah kita yang memang butuh segera RUTPKS itu harus segera untuk disahkan karena RUTPKS akan mengatur lebih banyak bentuk-bentuk kekerasan seksual saya tidak bicara ini sekedar tentang penghukumannya tapi setidaknya ketika kita point out bahwa oh ini loh tipe-tipe kekerasan seksual yang kemudian negara jamin korbannya akan dilindungi dengan bentuk apapun pidana dengan bentuk nanti perlindungan di belakang pendampingan tapi setidaknya akan diperkenalkan kepada masyarakat oh ini loh perbuatan ini itu itu adalah kekerasan seksual karena itu seringkali yang kita gak pernah kita jarang sekali ketahui bahwa hal-hal seperti ini itu sebenarnya adalah kekerasan seksual yang harus dilaporkan yang kita harus awasi bersama yang kita harus hindari di lingkup manapun gitu itu yang RUTPKS coba pun di dalam RUTPKS diperkenalkan banyak sekali mekanisme pendampingan dan juga bantuan bagi korban ketika menjalani proses pidana karena tadi yang disampaikan oleh tadi disampaikan begitu peristiwa ini banyak tapi karena tidak pernah ada sistem hukum yang menjamin dan membantu korban untuk bisa menjalani proses hukum dengan nyaman gitu kalau bisa saya katakan akhirnya banyak yang tidak dilaporkan ketika tidak dilaporkan banyak sekali kemudian dinormalisasi karena oh ya oke perbuatan seperti itu dilakukan atau tidak ada yang bisa dilakukan juga karena tidak dilaporkan segala macam nah ini yang coba RUTPKS apa tackle gitu jadi gimana supaya korban-korban ini kalau ada peristiwa dan ingin lapor gitu memang ingin menempuh proses pidana ya itu dijamin oleh negara gitu jalan ya dari awal hingga akhir bahkan setelah kasus itu selesai dan juga ganti kerugian pelayanan itu dijamin dijamin oleh negara dalam kasus-kasus seperti ini bahkan tidak tanpa harus misalnya menunggu putusannya dijatuhkan lebih jauh jadi bisa beriringan gitu itu sih yang coba yang coba dihadirkan oleh RUTPKS yang menurut kami itu penting sekali untuk segera disahkan sehingga kasus-kasus sepertinya tidak terjadi lagi ini kasus ini masih agak clear karena bukan agak clear saya bisa bilang tidak terlalu banyak apa namanya pro dan kontra begitu kita bisa sampaikan karena memang ini kan anak-anak publik kita ketika bicara anak-anak lebih gampang untuk bersimpati dan berempati tapi ketika kita bicara perempuan dewasa kadang-kadang akan ada banyak sekali perdebatan yang kemudian sebenarnya tidak membantu korban sama sekali dan itu akan jadi semakin susah kalau ini kalau kasus ini sudah dianggap sangat sulit kalau terjadi di orang dewasa mungkin akan lebih sulit lagi kita bisa menentukan sikap bagaimana kemudian hakim akan menjatuhkan pidananya dan saya yakin kasus-kasus seperti ini sebenarnya banyak banyak sekali cuma ya lagi karena prosesnya pun tidak dijamin oleh negara bisa membuat korban ini nyaman untuk melapor jadi akan susah juga dan selama ini kita cenderung kalau di masyarakat kita itu kalau misal kepada pelakunya adalah seseorang yang punya kuasa begitu di dalam masyarakat itu kan cenderung ditepis diabaikan ya diabaikan kan jadi ya setidaknya RUTPKS ketika saya yakin kalau disahkan akan ada sesuatu yang berubah setidaknya jadi RUTPKS ini adalah salah satu kunci ya dan juga sebenarnya kalau kita bicara say negara ini mau benar-benar berkomitmen begitu negara ini harus mulai serius itu selain RUTPKS karena RUTPKS ini kan kemarin Presiden sudah menyampaikan bahwa harus segera diselesaikan semua orang sudah sepatat bahwa ini perlu begitu negara ini juga perlu mengharmonisasi semua aturan-aturan yang ada terkait dengan ganti rugi yang tadi saya sampaikan ini kan di undang-undang perlindungan anak misalnya misalnya kalau kita di masa depan kemudian RUTPKS sudah disahkan tapi kemudian ada satu bentuk kekerasan yang tidak dianggap tidak masuk lah itu karena RUTPKS atau saya jaksanya pakai undang-undang perlindungan anak aja kalau undang-undang perlindungan anak masih tidak diperbaiki dengan yang tadi saya sampaikan restitusi segala macam kompensasi misalnya ditambahkan kompensasi untuk kasus-kasus transseksual kemudian mekanisme pembayaran yang dijamin oleh negara ya sama aja jadi memang komitmen untuk menghapus kekerasan seksual ini tuh harus sifatnya menyeluruh ya nggak cuma berhenti di RUTPKS tapi juga diundang-undang lain perlindungan anak ini kita benarkan dan jangan dijadikan ini sebagai momentum untuk negara gimmick membuat gimmick seakan-akan berkomitmen tapi ternyata cuma gimmick gitu karena itu yang terjadi dikebiri kan kemarin waktu itu waktu itu dianggap oke ini jalan keluar yang sangat baik begitu tapi ternyata sampai saat ini juga belum pengaruh apa gitu ya tidak pernah dilaksanakan susah untuk dilaksanakan pun kalau dilaksanakan untuk apa sudah untuk itu untuk efek jerah begitu waktu itu dibuat untuk efek jerah sekarang emang kasusnya berhenti enggak gitu gitu sih baik baik mbak Lino terima kasih sekali atas penjelasannya sudah setengah jam lebih kita ngobrol bareng tentang kasus kerasan seksual ini semoga apa yang kita harapkan RUU TPKS dan sistem sistem yang bisa melindungi korban bisa segera disusun oleh pemerintah baik terima kasih banyak mbak Geno atas waktunya terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menyaksikan semoga sehat selalu ya mbak sampai jumpa di lain kesempat sampai jumpa sehat sehat selamat ya sehat selalu terima kasih terima kasih